Terima kasih. Supaya kamu, ya, gak ngerasa terkampu lagi. Amin. Juga benar-benar harus seperti itu, Di. Mas, kita jemput rena, kan? Kenapa perasaan gue gak enak, ya? Mas. Iya. Kita beneran jemput rena, kan? Iya, kita jemput rena. Bismillah, ya. Insya Allah, ya, nak. Kita akan segera ketemu. Mama udah kangen banget sama kamu. Bulan biru juga udah kangen banget sama kamu. Papa juga. Pokoknya mama akan bawa kamu pulang, ya, sayang. Kamu gak akan lagi sendirian. Dan ketakutan lagi. Dokter Michelle, Pak Angga, sayang sekali, untuk saat ini belum ada tanda-tanda kehamilan. Kantung janinnya juga masih kosong, belum ada pembuahan sama sekali. Mungkin mual-mual karena dokter Michelle terlalu capek dan kurang istirahat. Iya. Terima kasih dokter atas pemberi saham, ya. Sayang. Kita harus lebih bersabar. Iya. Iya. Maafin aku, ya, enggak. Aku tahu. Kamu tuh sebenarnya sangat kecewa. Dan kamu juga berusaha menghibur diri. Biar aku juga gak sedih dan gak kecewa. Dokter Michelle, Pak Angga. Iya. Sekarang kita mulai program baru aja, ya. Program ini program alami. Nanti kita akan kasih vitamin-vitamin aja dulu. Karena dari hasil tes, kalian semua bagus. Iya, dok. Terima kasih. Iya, dok. Saya akan resep vitamin untuk kalian berdua. Silahkan ditebus di apotek terdekat, ya. Iya. Makasih, dok, ya. Sama-sama. Kalian tetap semangat, ya. Pasti, dok. Pak, sepertinya kita udah mau sampai. Dan kayaknya masuk gudang, nih. Kita lanjut atau gimana, Pak? Gak apa-apa, Zak. Kalaupun di depan gudang, kita masuk aja. Baik, Pak. Selamat, ya. Iya. Enggak. Pasti kamu kecewa banget, ya. Karena udah berharap. Kamu kenapa sih ngomong kayak begitu? Tujuan aku nikah sama kamu karena ibadah, sayang. Ya? Ada apa enggak kita dikasih anak itu juga enggak masalah. Ya, mungkin dengan kejadian seperti ini, yang di atas, ngasih waktu buat kita berdua untuk lebih lama. Dan kamu juga harus ingat, kamu jangan pernah meratapi apa yang belum diberi. Belajar bersyukur apa yang udah dikasih. Aku punya kamu, kamu punya aku. Ya. Itu udah cukup. Masalah waktu. Ada yang telpon gue bilang Raina di sini. Lo kesini dong, gak? Gue sama Andin soalnya. Sayang, kayaknya aku harus pergi dulu, ya. Kayaknya lo butuh bantuan. Katanya ada orang yang ketemu sama Raina, terus ini juga ada di Sherlock. Lo udah kesana sekarang. Aku harus bantuin. Raina ketemu? Ketemu sih belum. Cuman harus dipastiin lagi sama mereka. Aku kesana, ya. Aku ikut, ya. Kamu gak usah ikut, please. Eh, kamu pakai mobil aku aja pulang, ya. Aku pakai wajah online. Kamu gak mau bawa mobil aja, ya? Ya. Ya udah, kamperin aku kalau ada apa-apa, ya. Ya. Ingat, cek aku diri kamu. Ya. Kamu berumfet. Oke. Bel. Kamu harus kuat, Bel. Kamu harus berani. Kamu pasti bisa. Ya? Ya. Ya. Makasih, Di. Terima kasih. Kita masuk, ya. Ya, aku siap. Kepada saudara panitra, silakan terdakwa dibawa masuk. Saudara terdakwa, dipersilakan dibawa ke ruang persidangan. Kepada saudara panitra, silakan terdakwa dibawa ke ruang persidangan terdakwa di 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 ruang pers Apakah saudara yakin bahwa pelaku pemberkosaan adalah saudara Iqbal? Iya, saya sangat yakin. Pelaku memiliki hukas luka di punggungnya dan yang pasti dia setelah mengakui perbuatannya. Saudara terdakwa, apakah saudara... Untuk sidang hari ini, kami tutup. Terima kasih banyak, Daddy. Kamu sudah mau dampingin aku. Iya, sama-sama, Bel. Aku berharap banget ini adalah terakhir kalinya aku harus bersaksi. Dan aku sangat berharap semuanya cepat selesai. Aku nggak bisa kalau terus-terusan melihat muka orang itu. Iya, Bel. Saya ngerti banget. Saya doain ya, semoga pengadilan segera memutuskan kasus ini. Supaya kamu, ya, nggak ngerasa terganggu lagi. Amin. Juga benar-benar seperti itu, Di. Di, kita boleh langsung pergi dari sini. Nggak, aku nggak tahan lama-lama di sini. Ya. Mbak Ket. Iya, Tante. Itu tadi masakannya benar-benar biasa banget, yo. Malah lebih banyak tuh nggak enaknya gitu loh. Tapi, kok aku ngerasanya pas ya Tante enak kok? Nggak, Mbak. Bener deh. Nggak enak sama sekali. Aduh. Apa kita pilih yang lain aja ya, Mbak? Gimana? Mumpung masih ada waktu nih. Lagipula kan ini benar-benar buat acara spesial. Pernikahan. Kita kan harus memanjakan para tamu. Biar mereka itu puas gitu loh dengan cateringnya. Tapi... Kalau kayak gini gimana? Tapi Tante kalau menurut aku sih... Udah-udah. Nanti kita diskusi ya sama Randy. Tapi Tante kan bilang nih, Kalau ini cateringnya tuh benar-benar deh nggak enak. Kita pergi aja dari sini. Ini sini Mbak Catherine. Bagaimana Mbak Catherine tentang masakannya? Masakannya anti ya Mbak. Kita kabarin lagi. Gak apa? Yaudah yuk, Mbak. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Gue udah aja tangga. Mudah-mudahan udah cepet dateng deh. Mas? Bisa? Kamu jaga di sini ya? Tambahin Andin. Baik Pak. Kamu diem dulu di sini ya biar saya masuk ya. Halo Pak. Saya udah sampe nih. Oke Pak. Anak Bapak ada di dalam. Bapak kesini aja ya Pak. Langsung ke dalam. Bapak. Bapak terus aja jalan. Oh iya iya. Sebentar ya. Saya tinggal ke dalam nih ya. Zah. Kok arena bisa ada di gudang ya? Tidak. 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 Tidak.